Hai kembali lagi bersama DP Journey dan sekarang DP lagi bersama seseorang yang berasal dari Sima Lumut kita akan interview tentang jasa musik Halo Bang siapa dengan Abang Berman si Dauruk Bang inilah bentar lagi akan ada musik ya nah cerita dong sedikit Abang menampilkan musik apa terus itu ada enggak ceritanya di musik tersebut jadi kalau musik musik bismang itu terbagi dua jenis dia kalau yang mau kita persembahkan itu namanya gondrang si dua-dua gondrang bukan gondang itu kalau ditoba dia gondang disini dia gondrang jadi kalau ditoba ada toba batak toba digondang kalau di batak semangat ngon gondrang lanjut langsung terus baru yang kedua namanya gondrang si Dutipi itu berarti tujuh 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 tapi kalau gondrang si Dutipi itu cuma satu putih atau satu sisi yang ditabung begitu ya itu ada pakai alat atau cuman tangan atau bagaimana untuk tepukannya itu kalau di gondrang si dua-dua dia satu pakai kayu alat kukul satu lagi pakai tangan oh jadi dua-duanya bergerak ya ya oke kalau gue merangkasi pitu-pitu itu sebenarnya pakai kukul kayu kukul kayu oh oke nah sekarang nih bos Nuruk ini malam ini kebetulan dari nama ini apa nama musik ini ada namanya enggak ada apa nunggu ya gua simalungun tamun raya gua simalungun tamun raya gua simalungun tamun raya tambun gual simalungun tamun raya tinggal di desa pematang tamun raya iya dan malam ini akan bermain akan show sekitar 30 menit iya akan sekitar 30 menit di Hotel Dio Rafael nah jadi bang kalau misalnya nih kita pengen mau nyewa nih atau pengen mau pengen memanggil ke kontak persennya ke siapa bang boleh sama kita boleh sama nanti sama itu keusahaan coba abang sentuh aja dengan siapa nomor telefonnya disebutin bang suaranya agak kuat dikit ya bang ya abang ini mungkin malu-malu ya dengan saya gitu ya kuat dikit bang suaranya bang jadi kalau tempat persennya untuk sementara ya sama saya aja nama saya Berman Sidauruk Berman Sidauruk nomor hp bang? nomor hp 0813 nomor hp abang Berman Sidauruk 0813 7682 7682 82 52 52 52 52 oke ini misalnya dipakai untuk acara apa nih bang? ada ini iya itu pesta penyambutan raja penyambutan raja khusus malu banget pokoknya ya kalau coba bisa gak sih kira-kira main ini? gak bisa gak bisa ya jadi ini spesial emang musik adat semalungun batak semalungun ya oke raja yang kedua penyambutan tamu atau tamu yang sedemewa seperti itu penyambutan tamu penyambutan tamu ini dalam bentuk apa nih bang? apakah dia orang pemerintahan? atau tamu yang memang masih ada keturunan raja? atau? seperti itu nomor itu juga bisa? nomor itu juga soal dari Pemda atau ini bisa? iya penyambutan raja misalnya itu kan pimpinan juga pimpinan itu kan sama dengan raja ataupun kepala daerah ingin kulit yang pimpinnya begitu jadi itu bisa aja kita gunakan alat musik tradisional kita untuk menyambut hal-hal seperti itu oke itu di pesta sukanya misalnya acara 6 tahun mulan tahun pernikahan gimana bang bang? bisa pernikahan bisa pernikahan yang penting dia acara suka atau yang penting dia pesta meriah gitu lah bisa jadi kalau kira-kira pesta misalnya mau masukin rumah baru ada gak sih orang yang memakai alat ini? boleh ada ada memang tapi uang sering berpempatnya sering meninjaman ya kalau musik untuk buka bisa juga bang? untuk buka itu dia ada wangkut pesta meninggal meninggal kita punya perusahaan bapak kan untuk menaikkan apanya namanya pesta saring-saring namanya apa itu mas dia bang pesta saring-saring? itu yang boleh meninggal kita naikkan pulang-pulangnya ke satu tempat jadi jadi bisa ada alat musik ini bisa buat pesta supah pesta duka pesta menyambut tamu kerajaan dan sementara apapun dan itu semua tergantung tergantung dari bentuk jenis yang mau dirayakan ya bang ya iya nah ini ada satu pertanyaan saya nih bang yang paling pengen pengen tau banget kalau mau mainkan musik-musik begini nih apakah harus ada yang itu loh bang harus pemasukan dulu kah? atau apa dulu? ada jenis yang seperti itu oh ada itu itu kan seperti supranatural seperti itu ada juga seperti itu bisa juga kita pakai itu dan sudah pernah juga tujuannya itu apa ya bang? kalau boleh tau bang bang itu itu mengucapkan rasa syukurnya kepada naikmuannya seperti itu dari dia sembangkan jenis musik seperti ini begitu dia ya kan misalnya dia merasa keluarganya semua ini sehat-sehat nah dia mengucapkan rasa bersyukurnya kepada naikmuannya melalui alat musim alat musim oh gitu jadi ibaratnya walaupun zaman sudah berkembang percaya nggak percaya itu masih ada ya bang beneran ya itu semuanya itu sesuai dengan suku dimanapun berada ya mungkin nggak Batak aja mungkin di Jawa juga ada Kalimantan juga ada gitu jadi sebentar lagi jenis yang kurang nih bang karena ada yang tujuh kurang nih dan yang tujuh habis mangret dong ya oke sebentar lagi habis maghrib sekitar jam tujuh musik alat tradisional dari Batak Simalumun akan segera dimulai dan DP akan rekam thank you bang Bernard sukses selalu nanti saya akan promosikan alat musimu thank you abang sampai jumpa ok bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati